Intro Personil Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus Aidil alias Gopal, warga Dusun 6, Desa-Desa Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai. Kapolres Sergai AKBP Julierman Eka Putra Pasar Ibu dengan didampingi Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu pada Tribal.TV Serdang Bedagai mengatakan petugas berhasil mengamankan 944,51 gram sabu. Kapolres juga menambahkan tersangka Gopal ditangkap atas pengakuan Rahman, warga Dusun 1, Desa Lubuk, Cemara, Kecamatan Perbaungan, Sergai dari sebuah warung dan menemukan 1 gram sabu. Dari pengakuan Rahman, polisi melakukan penggerbekan di kediaman Gopal. Kedatangan polisi diketahui sehingga Gopal mencoba kabur. Namun, niat kabur menjadi gagal setelah polisi melakukan tindakan terukur dengan menembak di bagian betisnya. Menurut AKBP Julierman, Polres Sergai akan terus melakukan penindakan tegas terhadap para bandar serta penggunaan narkoba di Sergai. Untuk itu, diharapkan peran serta masyarakat dalam membantu kinerja Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Pada tanggal 8 November, pukul 00.00.15, kami mendapat informasi bahwa tersangka R akan melakukan transaksi narkoba di warung di Desa Kusun 4, Kecamatan Perbaungan, Desa Pematang Sinojam, Sijona. Di Jomad, kemudian kita jerebek dan kita tangkap yang bersangkutan dan mengarah kepada tersangka A alias G. Dari pengembangan tersebut, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka A alias G dan mendapatkan para bukti sebanyak kurang lebih 1 kilogram sabu-sabu yang dipegang dan ada padanya oleh tersangka A alias G. di Dusun 4 juga, di Dusun 4, Desa Pematang Sinojam, Sijona. Dari Sedang Bandagai Sumatera Utara, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata. Terima kasih.